Shalom ulaga kerajaan, selamat pagi, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kita ada di hari Kamis. Saya bersyukur hari ini bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam Oral Bifosyen. Saudara kita telah belajar dalam satu minggu ini dari Amsal Pasal yang ke-7, hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu kemarin kita telah belajar bagaimana pentingnya untuk kita bisa menjadi dewasa di dalam Tuhan. Pentingnya untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Saya ingin mengulang beberapa hal buat saudara sebelum saya sharing apa yang ingin saya berikan pada hari ini. Saudara, kedewasaan itu tidak terjadi dalam satu malam, dalam satu minggu, dalam satu bulan, dalam satu tahun, dalam sepuluh tahun. Kedewasaan itu akan terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Dengan seiringnya pengenalan kita akan Tuhan yang bertambah, seiring dengan hubungan kita dengan Tuhan yang semakin dekat, maka kedewasaan kita juga di dalam Tuhan akan semakin kelihatan, saudara. Saudara tahu bahwa kedewasaan rohani itu bukan diukur dari berapa lama kita berdoa. Mungkin saudara kaget mendengarkan ini. Tapi kedewasaan rohani itu akan terlihat dari perubahan sikap hidup kita, perubahan cara hidup kita, perubahan karakter kita. Kita tahu bersama-sama bahwa memang tidak ada orang yang sempurna. Saudara, setiap kita adalah orang-orang yang disempurnakan oleh kasih karunia Allah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita boleh ada sampai hari ini dengan segala keterbatasan kita, kelebihan kita, semua ini adalah anugerah Allah. Oleh sebab itu, mari biarkan hidup kita untuk kita terus diubahkan, kita terus didadani oleh Allah, sehingga kita menjadi semakin indah di hadapannya. Nah, hari ini saya akan meneruskan bagi saudara, mari kita lihat Amsal Pasalit ke-7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Amsal Pasalit ke-7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai tujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan dan seperti orang bodoh yang terbelunggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Saudara, hari Rabu kemarin kita belajar bahwa pentingnya bagi kita untuk kita bisa bertumbuh. Tidak menjadi anak-anak atau sekedar remaja dalam kelahanian. Dalam tiga bulan ini kita belajar dalam satu tema tiga bulanan yaitu men atau orang dewasa yang bersikap seperti seorang laki-laki. Tentu saja bukan memiliki gender tertentu tapi ini berbicara tentang sikap kita sebagai seorang warga kerajaan, sebagai seorang anak-anak kerajaan bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Saudara, orang-orang yang gampang sekali untuk termakan oleh omongan dari iblis dalam pasal yang ketujuh ini. Dari kitab amsal ini diumpamakan seperti perempuan yang suka merayu. Saudara, iblis itu selalu merayu untuk kita bisa jatuh ke dalam tipuan-tipuannya. Tapi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang terus bertumbuh. Kemarin kita belajar di hari Rabu bahwa yang ciri-ciri orang-orang yang gampang sekali termakan bujukan dari iblis adalah mereka yang tidak bertumbuh menjadi dewasa. Oleh sebab itu saudara, orang-orang yang tidak tumbuh menjadi dewasa ketika mereka termakan oleh omongan dan tipu daya dari iblis. Mereka menjadi seperti orang-orang yang kehilangan kesadaran, kehilangan kontrol terhadap dirinya. Sehingga mereka akhirnya dengan mudah dikatakan mereka seperti burung yang cepat sekali lari menuju perangkap. Mereka seperti domba yang akan dibawa ke tempat penjagalan. Mereka seperti orang-orang yang tidak menyadari apa yang sedang mereka lakukan. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang lupa diri. Nah, kita perlu berhati-hati dengan apa yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Khususnya di masa-masa pandemi ini, saudara. Mari biarkan kita tetap memperhatikan apa yang kita hidupi. Maksud saya adalah, mari perhatikan bagaimana kita hidup. Karena seringkali yang membuat kita menyadari bahwa kita sedang salah langkah adalah ketika kita mengambil waktu perenungan. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita putuskan, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita lihat apa yang sudah terjadi dalam hidup kita di beberapa waktu terakhir ini. Apakah semua berjalan seperti yang Tuhan mau? Mungkin ada hal-hal yang terjadi tidak seperti yang kita mau. Tapi semua mendatangkan yang lebih baik bagi kita. Kita tidak seperti orang yang kehilangan kesadaran. Dan seolah-olah kita ikut-ikut aja, ada satu, kita sering dengar orang-orang mudalah, mengalir aja. Saudara, mengalir aja itu bukanlah sesuatu yang baik menurut saya. Kita perlu melihat apa yang sedang kita lakukan. Kita perlu sadar dengan apa yang kita lakukan. Kalau saudara menyembah Tuhan, mari menyembah Tuhan dengan kesadaran. Kalau kita hidup untuk Tuhan, hiduplah dengan kesadaran di hadapan Tuhan. Bahwa apa yang kita lakukan ini benar, apa yang kita lakukan ini punya nilai di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan ini, apa yang menjadi dasar kita melakukannya. Apa yang menjadi tujuan kita melakukannya. Apa yang mendorong kita melakukannya. Karena dengan merenungkan itu semua, kita akan bisa melihat apakah kita sedang berjalan ke arah yang benar. Atau kita sebenarnya sedang seperti burung yang dengan cepat lari menuju kepada perangkap. Tidak semua yang kita anggap berkat itu datang dari Tuhan. Saudara, berkat itu bisa juga datang dari Iblis untuk mencobai kita. Dari setan untuk datang menggodal kita. Nah kita tidak pernah tahu, that's why kita perlu merenungkan kembali. Kita perlu ambil waktu setiap hari untuk kita bisa merenungkan. Apa yang sudah terlewat hari ini. Apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Apa yang sudah kita putuskan hari ini. Atau mungkin di waktu-waktu tertentu kita ambil satu masa dimana kita merenungkan. Tuhan apa yang sudah aku lakukan. Apakah ini sesuai dengan gendamu. Atau mungkin aku sedang salah langkah di tempat ini. Penting untuk kita, untuk kita bisa mengambil waktu kita merenungkan kembali. Kita bermeditasi tentang apa yang sudah kita lewat. Dan kita mulai lihat apakah kita sedang berjalan ke Allah yang benar. Atau kita sedang lari dengan cepat menuju kepada perangkap. Saya berdoa supaya kita mendapatkan pelajaran yang baik pagi hari ini. Tetap bersemangat, tetap mengandalkan Tuhan. God bless you all.